Hai, kalau kemarin kita membahas modifikasi Matic untuk Adventor, kali ini kita akan membahas modifikasi Adventor lainnya yaitu untuk Yamaha Bison tahun 2015. Yamaha adalah salah satu pabrikan asal Jepang yang memproduksi sebeda motor, elektronik, atau bahkan alat rumah tangga. Produk motor Yamaha saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, namun yang paling banyak adalah pasar Asia, termasuk di Indonesia. Yang salah satunya adalah Yamaha Bison tahun 2015. Lalu, apa saja modifikasi yang sudah dikerjakan di motor ini? Check this out! Untuk modifikasi sendiri yang sudah ditambahkan di motor ini, pada tampak depan ada windshield atau V-short yang sudah di-custom by Batara. Lalu, untuk spion sendiri menggunakan spion Kawasaki Z250 yang sama dengan Kawasaki The Tracker. Lalu, untuk stang menggunakan stang fatbar tipe U dan menggunakan riser merek PSR. Pada bagian headlamp sendiri, disini menggunakan lampu Pro GHD dengan angel eye. Lalu, pada bagian depan ada air scoop yang sudah di-custom untuk bisa dipasang sempurna pada headlamp yang sudah diganti dengan 3 Revo. Pada bagian lampu tambahan sendiri, disini menggunakan lampu RTD 6W. Lalu, pada bagian bawah, disini ada fog lamp, work light, oval, 20W. Untuk seperti yang bisa kalian lihat disini, pada bagian bodi menggunakan metode cutting sticker, lalu dengan motif camuflade. Dengan peruntukan motor ini untuk adventure, maka baiknya untuk berjaga-jaga saat motor rebah atau jatuh. Yaitu dengan penambahan crash bar yang sudah di-custom sesuai dengan bentuk bodi. Pada bagian kaki-kaki sendiri, disini menggunakan peninggi shock ukuran 10 cm, lalu menggunakan slug board Ninja 2,5 dan untuk ban sendiri menggunakan ban depan menggunakan SB, ukuran 110x80. Untuk yang belakang menggunakan MT, ukuran 120x90. Kalau tadi kita sudah membahas pada sektor depan, kita mencoba untuk ke sektor belakang, yang dimana? Disini ada bracket kucai dengan penambahan bracket samping untuk side box, lalu untuk sparkboard sendiri disini menggunakan Yamaha MX King, lalu untuk sand menggunakan Kawasaki Versys. Untuk kalian yang penasaran dengan PNR ini, owner memasang PNR badai hitam dengan kapasitas 27 liter. Dengan modifikasi yang sebanyak ini, gimana kalau kita langsung tes rate aja? Terima kasih telah menonton! First impression menggunakan motor ini dengan stang yang sudah diganti dan penambahan racer menyebabkan posisi bergendara yang lebih nyaman. Tentunya, dengan penambahan windshield yang tinggi, menghindari rider dari terpaan angin saat berjalanan jauh. Penggunaan shock yang sudah diganti dengan shock MB-TEC juga memberikan kesan nyaman saat menggunakan motor ini. Penambahan crash bar dan pnR juga sangat berguna saat berjalanan jauh. Modifikasi motor ini dengan konsep adventure memang lebih diutamakan di sektor kenyamanan bergendara. Yang dimana, ciri dari motor adventure sendiri berbasis dual purpose untuk mendapatkan sensasi bergendara jarak jauh di medan jalan beraspal maupun off-road. Mungkin hanya itu episode kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silahkan kalian isi pada bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe my youtube channel. And until next time, bye!